Minasan kunnichiwa, hari ini gue bakal mengajarkan kalian cara memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang Itu bahasa Jepangnya adalah Jiko Shoukai Jiko Shoukai Oke, mungkin kalian bakal berpikir bahwa Pas pertama kali kalian bertemu dengan orang Kalian harus mengatakan Hajime Mashite Pemakaian Hajime Mashite itu sendiri sih Tapi gak salah sebetulnya Kalau kalian mau pakai itu pas Pertemuan yang formal Itu oke, tapi kalau Kalian memperkenalkan diri ke Teman punya teman, itu gak perlu bilang Hajime Mashite, tapi cukup dengan Konnichiwa Tapi kalau misalnya kalian mau bilang Konnichiwa Hajime Mashite, Watashi wa nani nani desu Itu juga oke Terus juga banyak yang berpikir bahwa Kalau mau menyebutkan nama Itu harus bilang Watashi no namae wa Dewi desu Gak harus kayak gitu Cukup bilang nani nani desu Jadi nama gue Dewi, jadi Dewi desu Nah, terus terakhir baru bilang Yoroshiku onegai shimasu Yoroshiku onegai shimasu Kalau misalnya kalian mau bilang Kalian orang mana Itu bahasa jepangnya adalah Watashi wa nani nani jindesu Nah, kalau gue orang Indonesia Jadi gue bilangnya Watashi wa indonesia jindesu Atau kalau misalnya kalian mau bilang Saya datang dari Indonesia Itu nani nani kara kimashita Kalau dari Indonesia berarti Indonesia kara kimashita Sekarang gue lagi di taman Dan ada orang Apa? Banyak anak-anak Lagi main sepak bola Di depan mata Ini mau jalan pulang Balik ke rumah Terus satu lagi informasi buat kalian Jadi di Jepang itu Kita gak sebut yang namanya Kalau saya itu kan Watashi Kalau kamu itu kan Anata Tapi disini Anata itu gak Gak bisa kita sebut sembarangan gitu Jarang banget dipakai Kita itu gak menanyakan Kayak anata no namae wa nan desu ka Gak Gak bilang kayak gitu Jadi Kita sebutnya Nani sang desu ka Kayak gitu Nah, kalau misalnya kalian kenalan Sama orang Jepang Orang Jepangnya mungkin bakal tanya ke kamu Ima nih hon de nani osaretemas ka Kamu di Jepang ini Ngapain gitu Nah, jawabnya bisa suka-suka sih Kalau misalnya student ya Bilang Kakuse desu Kalau kalian datang ke Jepang untuk kerja Bilangnya Kaisa in desu Kayak gitu Jalannya nanjak Langitnya biru guys Hari ini Panas Langit biru itu Aozora Bahasa Jepang ya Udah teket rumah Jadi gue Balik lagi ke My apartment Terima kasih udah nonton video hari ini Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa juga buat like Dan kalau kalian ada request Kak, bikin video ini dong Bikin video itu dong Kalian bisa komen di bawah Oke, sekian untuk hari ini Mata segiの動画で O会いしましょう Selamat menikmati Terima kasih.